Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tanduran Kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan Kali ini saya akan melakukan penanaman ya Ini merupakan kangkung Kangkung limbah dari dapur ya Sobat Tanduran Ini sebenarnya saya sudah telat menanam ya Karena ini sudah saya rendam Di air yang saya berikan air jakaba juga Ini sekitar hampir 2 malam ya Karena kemarin keterbatasan waktu Dan kebetulan saya baru Tidak enak badan ya Jadinya saya tidak bisa melakukan penanaman Nah kebetulan sekarang sudah badannya mulai fit kembali Makanya saya bisa melakukan penanaman Ini langkahnya seperti ini Sobat Tanduran Ini ternyata Sudah saya rendam Terus Mulai keluar ini ya tunas baru ya Nah kalau kita pakai cara ini Saya jamin Kita tidak akan balik kangkung lagi Sobat Tanduran Nah alasannya juga Kenapa kok saya Berikan air jakaba Karena air jakaba itu Menurut saya bisa membantu ya Membantu Biar tanaman itu tetap segar Walaupun kangkung itu sebenarnya Tanpa air jakaba Jakaba pun juga sudah cukup segar Ini sambil kita tata seperti ini Kita masukkan tanah ya Nah Tidak usah banyak-banyak Sobat Tanduran Ini hanya sedikit saja Nah satu Sedangkan kita isi tiga saja Lalu kita agak padatkan kembali tanahnya Biar nanti segera bisa Mulai beradaptasi ya Di lingkungan yang baru Nah sangat mudah sekali ya Sobat Tanduran Walaupun ini nanti Nanti tidak bisa dipanen Saya kira Dari tunas-tunas yang ini Yang muncul akan keluar bunga Kalau nanti sudah keluar bunga Otomatis bisa kita panen Dan bisa kita Melakukan penyemaian seperti yang ini Walaupun satu deret ini Saya hitung gagal total ya Karena Ketika sudah mulai tumbuh Ini dimakan oleh belalang Atau jangkrik ya Saya kurang tahu Karena kondisi hilangnya itu Ketika pagi hari sudah saya cek Ini sudah Kepotong seperti ini Kalau sudah terpotong seperti ini Saya kurang tahu Bisa tumbuh atau tidak Tapi kalau sebenarnya Ujungnya Ujungnya ini Masih bisa Kita selamatkan ya Pasti Akan tumbuh seperti ini ya Ini tinggal kita rawat saja Nah karena disini Sudah satu Blok kangkung Nah kayaknya Sini juga mau saya Buatkan blok kangkung Karena Dengan Kangkung itu kan Masa yang kita butuhkan Dalam masa vegetatif Makanya kita nanti Perawatan juga mudah Oke kita lanjutkan kembali Kambil kita ambil ya Ini rata-rata Masih segar ya Sobatan Jadinya tinggal kita ambil Seperti ini Nah Ada yang lonyot Seperti ini Ini kita buang saja Karena tidak ada hasilnya ya Kalau Seperti itu Nah ini masih ada akarnya juga Kita masukkan Lalu kita ambil kembali Nah Kita isi tiga saja Tidak usah terlalu banyak Nanti kalau Terlalu banyak Takutnya malah Tumbuhnya tidak maksimal ya Ini nanti kita Updatekan kembali Kira-kira hasilnya seperti apa Karena pengalaman saya Yang sebelumnya Ada di video saya yang lama Nanti bisa sambil di cek saja Itu Saya tanam seperti ini Nanti keluar bunga ya Ada yang keluar bunga Dan itu Kebetulan Bijinya belum saya tanam Kayak kelupaan Saya taruh mana ya Tapi tidak masalah Ini saya ulangi kembali caranya Nanti semoga bisa sampai Berbunga Dan bisa saya Tanam Untuk Bijinya Nah gini ya Sobat Tandren Terserah Sobat Tandren Mau ditanam langsung Di lahan seperti ini Atau ditanam Di polybag juga Saya kira sama saja Sobat Tandren Karena di video saya Yang lama itu Juga saya pun Tanamnya di Polybag Ini masih cukup banyak sekali Saya Lanjutkan dulu ya Sobat Tandren Nanti ketemu lagi Kalau sudah selesai Oke Sobat Tandren Kita sudah selesai ya Untuk Menanamnya Ini sampai sana Cukup panjang sekali ya Dan itu masih Sisa Tiga Di sebelah sana Ada tiga tanaman ya Ini sebabnya nanti Kangkungnya bisa mulai tumbuh Subur Dan bisa segera dipanen Kalau nanti saya beruntung Semoga bisa sampai berbunga ya Tapi ya Nanti kita lihat saja Setelah kita tanam Seperti ini ya Jangan lupa kita siram Ini merupakan Air bekasan Yang tadi ya Tidak masalah Kita siram sedikit saja Seperti ini Nah Pakai air Dari sumur Juga tidak masalah Air sumber Juga tidak masalah ya Tapi kalau Saya berpendapat Itu lebih bagus lagi Kalau kita Siram dengan Air yang sudah ada Pupuknya Itu lebih bagus lagi Nah Seperti ini Semoga nanti Segera bisa Beradaptasi ya Sobat Tanduran Dan Segera Menghasilkan Itulah Poin pentingnya Oke Saya kira seperti itu dulu ya Sobat Tanduran Untuk video kali ini Ini nanti Sambil saya Berikan Air yang lainnya saja Saya akhiri Untuk video kali ini Salam Tanduran Tanduran Subur Batani Makmur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!